Intro Halo semua, nama saya Abion Limarta dari Paasiswa Program Sudirubungan Masyarakat dan Komunikasi Digital UNJ Angkatan 2022 Pada kesempatan ini, saya akan bagikan hasil dari survei yang kami lakukan terkait umur dan tingkat stres mahasiswa baru, program sudirubungan masyarakat, dan komunikasi digital Angkatan 2023 Survei ini merupakan bagian dari upaya saya untuk lebih memahami kebutuhan serta tantangan yang akan dihadapi oleh rekan-rekan mahasiswa baru Mari kita mulai dengan membahas hasil survei berikut ini Pengambilan data sampel ini saya ambil dari rumus Lofin dengan signifikasi 90% dimana dari total ukuran populasi sebanyak 75 lalu diambil sampel yang sebanyak 43, merujuk pada perhitungan berdasarkan rumus signifikasi 90% Di sini saya akan menunjukkan diagram perbandingan usia mahasiswa baru Prodi Hubungan Masyarakat dan Komunikasi Digital UNJ Angkatan 2023 Persentase usia dari 43 sampel yang diambil menunjukkan bahwa hampir 72,7% adalah kelompok dengan usia 17-18 tahun Sedangkan 27,3% sisanya adalah kelompok dengan usia 19-20 tahun Ini menunjukkan bahwa kelompok dengan usia 17-18 tahun itu lebih banyak dibandingkan kelompok dengan usia 19-20 tahun Lalu bagaimana dengan tiket stres mahasiswa baru Prodi Hubungan Masyarakat dan Komunikasi Digital Angkatan 2023 Selama menjalani hari sebagai mahasiswa Berdasarkan dari data survei yang dilakukan pada 43 sampel responden menyimpulkan bahwa 32,6% atau sekitar 14 responden pernah mengalami stres 25,6% atau 11 responden biasa saja 23,3% atau 10 responden terkadang mengalami stres 14% lainnya atau 6 responden tidak pernah mengalami stres Dan yang terakhir 4,7% atau 2 responden sering mengalami stres Hal ini juga dapat disimpulkan bahwa Tingkat stres mahasiswa baru Prodi Hubungan Masyarakat dan Komunikasi Digital Angkatan 2023 Cenderung variatif dan beragam Saya, Abiyani Mata dari Program Prodi Hubungan Masyarakat dan Komunikasi Digital Angkatan 2022 Amit, unduh ini Amit, dan sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih.